baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semuanya kita mau ngobrol sedikit karena hari ini hari jumat ya nanti malam ada acara akbar di tempatnya habibar bismillah dan saya diundang diundang undangan khusus vviv dari gitu habibar itu fokus di dakwah gak iku-iku politik-politik praktis begitu udah pernah ketemu habibar belum? udah, tapi di media sosial ketemu langsung? belum pernah hari itu ada mau acara dipanggil, tapi gak jadi datang nanti ketemu langsung foto nanti habibar siap ya doakan aja lah susah mencari ulama ya sangat sedikit ulama-ulama yang kayak seperti habibahar itu jadi dia habibahar itu berbicara apa aja berbicara apa aja demi kebenaran keadilan nah itulah saya senang disitu jadi kita datang disitu karena undangannya sebagai kutua peta disana siap ada beritanya siapa sih yang nasional di jagad nusantara ini gak kenal habibahar dari sabang sampai merauke kenal habibahar sampai luar negeri sampai luar negeri internasional internasional dengan karakter yang konsisten komitmen gak ngomong ngomong A gak ngomong B kalau udah ngomong A konsisten saya mau tanya habibahar dia mau buah Agbar mau buah hormas gak kayak ambil rizik pilih dulu ya tanya dulu habibahar mau gak ya kayaknya harus dipertanyakan itu jadi kalau dengan ada hormas organisasi gitu kan jadi biar lebih leluasa iya orang banyak sekali sudah yang yang apa habibahar ini banyak sekali yang sudah mengikutinya dan yang saya lihat ya habibahar itu kenapa saya katakan kalau orang baik yang dipenjara ini kalau orang baik orang berilmu ya orang berilmu yang selalu menyampaikan keberan keadilan dan ikhlas kalau dipenjara semakin banyak pendukungnya bertambah iya maka penjara itu seperti penduk pesantin dibuatnya karena berilmu dan ikhlas tapi kalau ya kayak habibahar di penjara malah semakin banyak pendukungnya habibahar yang lain-lainnya ya mungkin karena dia salah dia akan tidak ikhlas di penjara malah pendukungnya semakin hilang itu dia ibarat berlian ditaruh dimana aja saya akan berjaya saya lihat-lihat ya untuk tokoh yang pernah dipenjara dan semakin banyak pengikutnya malah karena keikhlasannya untuk kebaikannya kayak imam imam itulah di masanya itu secara global ya terus kita lihat tokoh yang ada di Thailand yang perempuan itu yang dipenjara sekian lama malah tanpa banyak pendukungnya jadilah dia perdagang menteri kalau di Indonesia kayak Bung Karno Bung Hakta konsumen di tangkap Belanda tidak diasingkan malah tanpa banyak pengikutnya berarti kan benar dalam berjuang ikhlas ya kan siapa lagi itu ulama ulama juga yang pernah dipenjara bukan no Buya Hamka benar perjuangannya tempat banyak pengikutnya bakal sampai sekarang nah di arah sekarang ada Habib Rizia ada Habibat di penjara bukannya berkurang malah bertambah pengikutnya karena ilmu kan ilmu ilmu yang di karena ilmu keilmuannya keikhlasannya berjuang ya kriminal-kriminal yang ada di sana itu justru dibimbing yang bertatu-bertatu segala macam yang preman-preman pas segala macamnya itu jadi ikut sama beliau coba ya orang yang salah yang tidak ikhlas di penjara kayak koruptor pengikutnya malah mulai mundur satu-satu bilangilah nah itu itulah kebanyakan jadi sore ini kita berangkat mudah-mudahan tidak terlalu malam biar bisa ngobrol-ngobrol sampai bahar nanti kamu foto nanti biar minta doanya biar lancar berjalanan ya karena disini tempat saya banjir kawan banjir karena kayaknya selokannya belum di terlalu kecil ya jadi ini banyak titik-titik air yang akan kita lalui tapi ya bismillah kita kuat kita yakin tujuannya satu kita pengen silaturami ke habibah ya kan ini kawan bincang-bincang sore ini karena saya yakin akan banyak sekali orang datang saya lihat kemarin masyarakat disana itu memasang stik apa bander masing-masing di rumahnya itu menyambut tamu Rasulullah sampai 2 kilo dari rumahnya habib orang itu buas pandu perkiran masa ada di angka ribuan 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 yang tidak disapan saya dulu ya pernah waktu habibah bebas pulang dari penjara waktu di Cipinang bang ini gak bebas ini oh ini sampai ke sana kan sembuh-sembuhnya habib itu tetap ketahuan itu aja ribuan manusia datang ini luar biasa setelah lagi ini sudah diumumkan akan ada acara disana khatam itu selain disitu maulid akbar agung juga sebagai khataman hadis buhori itu anunya buhori buhori ya khataman ulama-ulama ya yustad banyak datang mudah-mudahan ketua kita pambes dari peta dapat kesempatan buat memberikan orasi buat persatuan dan kesatuan saya saya mau tanya buhori biasa seperti biasa karena waktu saya waktu sana telepon juga orasi ya karena kita harus dalam hidup berbangsa itu wajib ada kekuatan ulama di dalam ya gini ahli perang cerita itu general ini ahli perang hebat tapi ketika sang general ini kalah yang terputus asa jarinya kemana kotak agama itu dan itu banyak jangkan general seorang raja uang perkasa saya bisa mimpin jutaan orang sekali berjalan bergerak pasukannya suatu ketika stress tidak bisa numbus-numbus pertahanan lawan itu kok agama yang datang siapa contohnya sultan al-fatih mau mengambil alih konstantinobil itu sampai baru bulan-bulan itu hampir putus asa dengan pasukannya datanglah ulama besar main lagi spiritnya jadi dalam penyampaian ulama-ulama dan habaib kita kan macam model karakternya ada yang tegas ada yang lembut ada yang seperti seniman ada jadi macam-macam karakter ulama kita dinamikanya seperti itu jadi banyak ulama kita itu jangan gak boleh kita samakan ini baik ini benar ini salah gak bisa karena setiap ulama itu punya karakter cara menyampaikan itu guys sampai ketemu di tempatnya Habib Bahar siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih